Halo apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ning Test dapat mencumpai dan kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94.8 FM, V32 Bandung dan 95.7 FM, V32 Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita kali ini sangat menarik yaitu mengenai, oh gila di bawah sadar Bagi Anda yang ingin punya langsung silahkan di 021-250-366 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di at El Sinta TV Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini untuk pertama kalinya kehadiran dengan Dr. Joko Yono SPKJ Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dari rumah sakit Permata Depok Kita sapat lebih dulu Dr. Joko Yono SPKJ yang sudah hadir di samping saya tentunya Selamat pagi, halo dokter, apa kabar? Halo, baik, selamat pagi Baik ya? Oke, alhamdulillah Selamat pagi juga dokter, kabarnya baik, alhamdulillah aku juga baik Dan hari ini temanya tuh seru gitu ya, menarik deh, seputar gila di bawah sadar Baru baca judulnya aja, sudah banyak menimbulkan mungkin apa ya, persepsi atau mahna ya Ketika orang itu baca judulnya gitu ya dok ya, sebetulnya apa sih mas dengan gila di bawah sadar Jangan-jangan aku gitu ya, katakanlah mungkin ada gejala juga ke arah sana Tapi tanpa disadari, bener gak sih maksud dari kalimat itu seperti itu atau bukan itu maksud dari dokter Sehingga dokter, tolong kasih tau deh ke kita semua apa sih maksud tema kita hari ini Kok judulnya kok unik gitu ya, silahkan dokter Ya baik, jadi terminologi ini terminologi populer ya, kadang kita spontan di masyarakat ya Ada statement-statement yang kita sendiri pun kaget dengan sikap kita sendiri ya Jadi kok saya bisa berbuat seperti itu ya, atau kok tuh ben ya si Anu perilakunya begitu ya Jadi apa udah gila gitu ya, jadi ini terminologi awam ya di masyarakat banyak ya Jadi seperti ada perubahan, perubahan, mendadak, ada kata kucunya mendadak gitu ya dok ya Jadi dia sendiri pun setelah dia menyadari ya, aware, jadi dia kembali kepada kesadaran diri, dia juga tertegun dengan sikap dia sendiri Oh, itu Alhamdulillah kalau orang yang bersebutan sadar ya dok ya Nah ini dalam masyarakat sebenarnya itu, begitu dia kembali kepada penilaian diri yang objektif Menyadari perbuatan itu ya bukan gila secara klinis, bukan Artinya ada kondisi, syarat tertentu bahwa dia dikatakan gila Ya sehingga dokter akan menilai bahwa itu benar harus mendapat pengobatan Sehingga disini mengacu kepada begitu luas terminologinya ya Konteksnya ya, yang umum di masyarakat ya tema ini kita ambil Supaya bisa membedakan ya, mana yang benar harus mendapat intervensi medis Mana yang memang itu normal saja Oke, jadi jangan buru-buru juga melabel diri sendiri atau orang lain gitu ya Bahwa ini jangan-jangan membutuhkan pertolongan ahlinya gitu ya dok ya Atau masih bisa diatasi tapi dulu dengan diri sendiri dulu nih gitu ya Jadi sebenarnya bagaimana sih mengenali gejala lebih dalamnya lagi dong ya dok ya Yang dimaksud dengan masalah kejiwaan atau mungkin mental illness disini itu yang seperti apa sih Sehingga kita juga mungkin ya bagi sebagian orang yang merasakan itu bisa speak up Paling tidak tidak merasa malu karena mungkin ada stigma yang ada di masyarakat Terkait dengan mungkin orang-orang yang seperti itu Sehingga untuk mencari pertolongan pun jadi merasa tidak mau gitu ya dok ya Jadi kenali dulu gejalanya seperti apa ini maksudnya Baik jadi benar sekali ya dikatakan kita tidak boleh langsung membuat stigma Dikatakan gila, dikatakan apa namanya Sesuatu yang itu merendahkan Beda kalau menyakit jantung, wah saya sakit jantung gagah Tapi kalau gila itu kan merendahkan harga diri dan lain-lain Nah ini harus diluruskan Jadi kita melihat ada struktur alam mental kita ya Dari alam sadar dan alam bawah sadar Alam bawah sadar ini bahkan mayoritas yang kita tampil seperti itu Dan disana ada diatasnya itu nanti personality Bagaimana kita memandang dunia kita, realitas yang ada Dan memandang diri kita Jadi konsep diri gitu ya dok Khas secara kita, itulah personality Teropongnya Kita meneropong dunia dan diri kita Itulah personality kita Dan itu mayoritas kita didrive oleh alam bawah sadar tadi Alam bawah sadar, oh ini seperti fenomena gunungnya sih ya dok ya Kalau kita melihat seseorang ternyata katanya 80% atau berapa puluh persennya deh gitu Itu karena terbentuk dari alam bawah sadarnya itu yang terbentuk sudah sejak lama sekali gitu ya dok ya Iya banyak fenomena-fenomena alam bawah sadar yang karena kita nyaman bahkan dengan itu Oh nyaman dengan itu Ya kita misalnya nonton TV ya kan ada acara asyik gitu kan Terus saking asyiknya kita bisa nangis bahkan Terus tiba-tiba ada pasangan kita manggil dari belakang gitu ya Keras manggilnya itu rasanya kecil tuh Gak penting gitu ya Gak penting Selalu hanyut dengan tadi yang apa yang menyentuh dia secara emosi tadi Jadi kita didrive oleh sesuatu emang mayoritas alam bawah sadar itu yang memang menjadi ciri kita Dan orang lain akan menilai Sianu sisus apa Begitulah perilakunya Penampilannya Ya kan gaya bicaranya Kita gak bisa nilai orang lain kadang bisa menilai objektif Oh gitu ya orang lain yang bisa menilai Selada dia itu rame loh gitu Kebadiannya gitu ya Oke diridukan Nah bahkan tadi ada suatu letupan emosi yang disini tema ini saya angkat Yang kadang dia sendiri baru menyadari setelah dia cooling down ya Kok saya jadi begitu emosinya Ya karena ada dorongan-dorong emosi yang sifatnya letupan ya Jadi perilaku ini kalau menurut teorinya itu apa ya Jadi dari pikiran kita gitu ya dok ya Terbentuk artinya jadi pengaruh ke afeksi terus ke Apa yang kita tangkap stimulus namanya dari lingkungan ya kan Dan kita punya referensi segudang referensi di alam bawah sadar Dan menggunakan respon ya Nanti bentuknya bisa perilaku perkataan Memek muka gestur Artinya komunikasi verbal gitu Kalau itu begitu cepat dia harus merespon Seperti kondisi yang harus dia respon cepat Kondisi yang misalnya ancaman yang berbahaya Tiba-tiba ada kita mau ketabrak gitu ya Itu udah nggak bisa berfikir rasional Itu udah naluri kita bermain alam bawah sadar ya Sehingga kita harus berlari menyingkir ya kan Rasa terancam gitu ya Terancam ya kan dikatakan di literatur fight or flight Melawan atau kita melarikan diri Itu mekanisme alam ya Dan itu yang mengambil alam bawah sadar ya Berarti kalau bisa dikatakan alam bawah sadar ini dipengaruhi oleh banyak faktor tadi ya dok ya Bisa nggak digolongkan supaya kita lebih simple memahaminya Dari faktor internal atau pribadinya orang itu sendiri Atau faktor eksternal atau lingkungan tadi gitu ya dok Mulai dari si anak ini tumbuh menjadi sarung remaja, dewasa Sampai terbentuk kebiasaan atau perilaku yang jadi Atau karakter atau apa yang istilahnya menetap Sehingga tadi ada letupan-letupan emosi yang mungkin sebenarnya itu emosi Dari dulu yang terjebak di dalam tubuhnya Atau bagaimana ya istilahnya ya? Jadi kira-kira seperti apa nih penjelasannya? Ya tadi jadi ada semacam seperti frame Jadi dikatakan seorang matur itu sekitar usia 20-24 tahun menurut WHO ya Sehingga dikatakan dia sudah membawa suatu Jadi kepribadian tertentu Mempunyai teropong sendiri Tentang bagaimana meraspon lingkungan Dan menilai diri sendiri Pikiran perbuatan dan lain-lain Nah selama itu dia masih tidak ada kendala dalam bidang sosial Ini syarat ya Tidak ada gangguan psikosoial gitu ya Dia bisa berfungsi Fungsi sosialnya baik dijalannya Dan dia menjalani dengan tanpa sesuatu yang tertekan Di stres Sehingga ini itulah dia penampilan secara Begitulah pribadinya Orang melihat dan menilai Dan dia nyaman Itu satu ukuran yang kita pegang Tapi bersuatu ketika dia kok dengan lingkungan tadi Apa namanya Fungsinya tidak bisa dijalankan Ya oleh karena kendala daripada tadi mental ya Dan dia praktis merasa kok jadi begini dunia yang saya terima Sehingga ada distres kalau kita bilang Jadi disfungsi sosial dan disfungsi apa distres secara subjektif Di lingkungan dia misalnya tertolak gitu ya Di stigma gitu ya Terus dia juga merasa pasti feedback dari dia bahwa kok begini Tidak diterima oleh lingkungan Dan dia kok ada satu dorongan bisa jadi yang memang dia tidak bisa kuasai Sehingga dia sendiri aneh memandang diri dia Nah ini hati-hati ya Ini butuh yang begini butuh pertolongan Oke jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tadi ya Pak Tokani Apakah saya masih bisa bermanfaat untuk sekitar Berfungsi Berfungsi tadi ya Atau saya sudah menarik diri dari lingkungan Atau mengurung diri Tidak ada apa kehilangan minat dan hobi sama sekali gitu ya Terhadap yang semula mungkin dia sukai Kemudian jadi tidak misalnya tidak bekerja Atau yang tadinya suka masak jadi gak mau masak gitu ya Jadi itu terjadi secara mendadak perubahannya gitu dokter Atau sebetulnya bisa juga terjadi Kan ada juga ya orang-orang yang lama-lama berubah Jadi seperti apa ya akumulatif juga gak sih gitu Atau sebenarnya ada dua hal yang berbeda juga Atau bagaimana ya dok ya untuk Apakah memang harus ada kejadian yang sangat traumatis Yang membuat dia jadi lantas berubah perilakunya Ya jadi stres itu biasa di luar ya Jadi yang dia terima dan dia respon Dan pada batas toleransi tertentu Nah masih bisa di respon Itu yang kejadian harian Bahkan kita pun mengalami Sehingga cemas dikatakan sebagai bagian dari kehidupan Ya stres itu sendiri Dengan cemas yang kadar tertentu Kita termotivasi untuk maju Betul Ya dan itu dinamika itu bahkan secara positif memperkaya khasanah daya tahan mental kita Kita punya berbagai referensi untuk merespon Ya itulah kita jadi diperkaya oleh pengalaman-pengalaman positif Ya dan juga diperkaya oleh pengalaman negatif Kita pernah jatuh ya kan Pernah terpuruk terus bangkit Itu suatu Harta karun itu untuk kita maju ke depan Oke Jadi tabungan pengalaman tadi ya Pengalaman ya Tetapi pada satu kondisi Ya Tekanan tadi tidak bisa kita respon dengan tepat Dan kita ada toleransi awal ya Keadaan akut namanya Seperti daya tahan mental seseorang Ada tiga fase ya Fase akut dia bingung ya kan Tiba-tiba PHK misalnya gitu ya Tiba-tiba kehilangan pasangan misalnya kan Tiba-tiba kena musibah Itu kan ada fase akut Jadi disini dia fase ya seperti bingung ya kan Terbengong ya Sampai belum menyadari Soalnya dia bagaimana merespon itu Masih bingung cari respon yang tepat Masih beradaptasi begitu ya Beradaptasi ya Nah kita tidak bisa langsung intervensi Betul Secara alamnya dia punya semacam tadi pengalaman Yang dahulu dia pernah gunakan Untuk merespon sesuatu yang ini Lebih berat tampaknya Sehingga kita masih menunggu Ya apakah dia bisa bangkit Nah biasanya kalau dikatakan tadi ada Itu yang gejala latihan depresi ya Kita kasih waktu dua minggu Ya kalau yang rata-rata ya Sehingga dia bisa bangkit tidak Kalau misalnya dia bangkit Jadi dia normal ya Jadi gejala itu tidak ada Hilang kembali Bahkan ini banyak di masyarakat Sembuh sendiri Sembuh sendiri gitu ya Atau jadi jadi lebih kuat ya Berdasarkan pengalaman tadi Mentalnya Ternyata dia Kita kan dikarywani tadi Tadi ya dia udah disinggung Bagaimana kita dibentuk ya kan Dari mulai lahir Dengan syarat ya Bahwa otak kita normalnya Pertempuhannya ya Terus ada disana ulang tua kita Pola ASU Dan secara alamnya Kita juga bersosialisasi Kita belajar dari pengalaman orang lain Belajar dari pengalaman orang lain Belajar dari guru-guru kita Ya sehingga Sebenarnya misalnya gini Secara nalur ya Kita kan dituntut sopan santun Ya dalam masyarakat Nah itu bukan proses yang tiba-tiba tidak Ada pembelajaran Semenjak kecil bahkan Ya bagaimana dulu kita Diarahkan sama orang tua kita ya kan Eh jangan diambil Kita diperingati Itu kan satu Ada reward and punish Biasanya dulu kan kita Metode awalnya begitu ya Oke nah dari semua Materi-materi yang tadi ada Masuk ke dalam tuh Orang itu Tapi kan balik lagi Jadi lebih ke respon Responnya individu itu Terhadap Stressornya yang tadi Katakanlah pola ASU Memang baik Dan dia bisa Open Artinya open minute lah ya Dia bisa menerima Pengalaman yang kurang Mengenakan itu Sebagai Belajaran dia Untuk hidup gitu Itu normalnya Idealnya Seperti itu kan Oke ya dok ya Tapi kalau yang tadi Responnya ternyata Tidak seperti yang diharapkan Itu yang akan Maksudnya jadi bermasalah Atau jadi mental illness Di sini atau Dilihat dulu juga Tapi dua minggu ini Ada perubahan atau enggak Dia bisa Beradaptasi atau enggak Soalnya bukannya ada masalah Ini juga dok istilah Apa Gangguan penyesuaian Juga ada juga tuh Istilah seperti itu Atau itu mungkin Cuma konsep aja ya Jadi gangguan penyesuaian ini Lebih lama ya 6 bulan kita kasih waktu ya Sehingga disana Apakah dia jatuh Kepada gangguan Depresi atau cemas Satu yang lain Sehingga itu yang Memang paling banyak juga ya Kita pindah rumah Pindah sekolah Ganti ringkungan Butuh penyesuaian Kata orang gitu ya Ya betul Sehingga kalau ini Tidak adaptif Ya kita menggunakan Seluruh komponen mental kita Resorus yang ada Disana alam bahasa Adar bermain Ya Sehingga kita Ada yang orang Susah akrab Sama orang lain ya kan Ada orang mudah adaptasi Dengan lingkungan baru Ya kan Ada orang emang Dia agak lambat Ya karena itu terjadi Tadi tawar menawar ya Respon yang gunakan Tepat tidak Ini kok Gak tepat ya Ganti yang lain Sebenarnya terjadi begitu Kita belajar seseorang ya kan Eh ini cocok gak sama saya Ini pekerjaan lama-lama Kok gak cocok ya Mulai itu Ya Gampang ya kan Cari cara lain Itu kan Langsung terus menerus Dinamikannya begitu Iya Namanya juga hidup ya dok ya Sehingga kita dituntut Tadi satu sisi Kita harus memperkaya Lembah sadar dengan cara apa Mengembangkan diri Mengembangkan kapasitas Kompetensi Iya kan Dan semua belajar Di sekolah dan lain Itu alam sadar sebenarnya Tapi begitu yang melakukan Diulang-ulang Menjadi naluri ya Iya kan Sehingga tadi Kita jadi expert Tanpa buka buku lagi Oke Berarti kalau Berarti kalau dikatakan ini Alam bahasa sadar Ada yang bermasalah Atau gak bermasalah Bisa dikatakan seperti itu Enggak sih Dan ini tentu bisa Dispulihkan ya dok ya Artinya ketika memang Keliatannya individunya Sehat-sehat aja gitu ya Tapi ternyata mungkin Alam bahasa sadarnya itu Menyimpan banyak Hal-hal traumatis Dalam hidupnya Yang membuat dia Mungkin tidak Tidak sepenuhnya Merasa Tough Atau apa gitu Sehingga Ini yang menanti Arahnya ke Butuh terapi Atau enggaknya juga Cara taunya juga Seperti apa gitu ya dok ya Apakah mungkin tadi cuma Berdasarkan ciri-ciri aja Menarik diri dari lingkungan Sudah sedihnya lebih dari Dua minggu Atau lain-lain gitu Atau ada Apa ya Tolak ukur lainnya juga Enggak sih Untuk mengatakan bahwa ini Mungkin ya memang Yang perlu dibenahi ya Alam bahasa sadarnya gitu Ya kalau Alam bahasa sadarnya Mungkin agak sulit ya Tapi yang tadi dikatakan Misalnya gangguan Sifatnya akut Dan itu situasional Dan itu memang Dinamika harian Yang jangka pendek Itu mungkin disitu Kita bisa intervensi Dan biasa Bisa recovery ya Oh ya Tapi yang Alam bahasa sadarnya Karena ini Sangat mengganggu ya Dalam terapi Sari-hari ya Jadi bagaimana Seseorang yang dahulu Tadi punya konflik Dengan ibunya Misalnya gitu ya Dan ini belum selesai Ya kan ibunya Wafat dahulu ya Dan ini memwarnai bahkan Sehingga kadang-kadang Dia Cari terapis Itu yang laki-laki Mungkin dia ngerasa Lebih Sehingga Kayak Menggantikan posisi Bapaknya Atau Dia gak ketemu Yang gak mau Yang perempuan Karena apa Figur ibu itu Melekat ke wanita Ya kan Wanita itu ya Figur ibu kan Ini kurang secure Ya kadang Saya tanya Loh Kok begitu Iya ternyata Ada problem dahulu Ya kan Belum selesai Jadi pengalaman Masa lalu Yang belum Sehingga dia Akhirnya cari Contoh ya Saya Kemudian Dia cari Yang lagi-laki Oh gitu Kenapa Begitu Saya gali Alam bawah sadar Gak sengaja Kebetulan Sebut relaksasi Proses hipnosis Waktu itu ya Saya menggunakan Gambaran bagaimana Kasih sayang ibu Kan Ternyata Distract Loh Kenapa dengan ibumu Ternyata ada konflik Yang mendalam Baiklah dokter Harusnya kan damai ya Oke Ternyata ada ibu yang tidak mendamaikan Ditahan dulu ceritanya gitu ya Nanti dilanjutkan kembali Di segmen selanjutnya ya dokter ya Baiklah pemirsa pendengar Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Kami akan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya ya Baiklah Kami akan kembali Pada masa selamat menikmati